Apakah kalau sensing sudah terlibat dengan masalah hutang dan lain-lain dia tidak bisa dinamakan sensing yang goals? Karena sependek yang saya tahu, kalau sampai umur 35 tahun belum menjadi kaya dan sukses, tandanya Anda bisa dikatakan sensing goals. Adakah tips untuk bisa menjadi sensing yang baik dan sesuai dengan MK sensing tersebut? Oke, jadi titik-titik tumbuh di mana Anda berubah menjadi orang kaya, itu kita sebut aja milestone ya, tonggak-tonggak sejarah Anda. Itu memang akan ada orang yang tonggak sejarahnya itu masih muda, ada yang sudah tua, itu ada kaitannya juga dengan takdir, ada kaitannya juga dengan orang tua yang mendidik Anda. Seharusnya kalau orang sensing yang baik itu sejak balik, ingat kalau laki-laki ya, orang tua itu sudah tidak punya kewajiban membiayai laki-laki yang balik. Karena itulah mengapa laki-laki yang balik, sebelum balik, sejak masa anak-anak sudah diajarin bagaimana cari-cari duit, itu pendidikan dalam Islam yang betul kan begitu. Maka ketika dia sudah balik, tapi dia masih dibiayai sekolahnya, jajannya, dan segala macam, itu orang tua itu sebetulnya bukan lagi dalam status wajib. Itu sunnah, kecuali anak kita perempuan. Kalau anak kita perempuan, tanggung jawab kita menjadi kewajiban kita itu sampai mereka menemukan jodohnya. Jadi artinya, sejak masih belia, baru balik, sudah diajarkan berdagang, sudah diajarkan bagaimana berbisnis, sudah diajarkan bagaimana cara-cari duit. Maka pada usia 20 tahun itu, itu sudah layak dia untuk mengambil resiko-resiko, sudah bisa berusaha. Maka kalau mulai dari umur 20 itu, seandainya harus melakukan trial and error, itu masih dalam posisi yang masih muda, masih seger. Jadi masih berani untuk mengambil keputusan. Beda halnya kalau Anda sudah berumur 35, itu sudah resikonya sudah terlalu besar, Anda juga menjadi lebih penakut, Anda mungkin sudah punya istri dan anak, dan segala macamnya, begitu kan. Jadi sedikit berisiko kalau terlambat Anda memulai berbisnis, kalau Anda memang niatnya mau jadi orang kaya selagi muda ya. Karena memang bagaimanapun juga betul yang Anda bilang, kalau Anda sampai umur 35 tahun, belum punya duit, itu berarti memang masalah bagi orang sensing. Orang sensing itu kalau perlu, dari umur 20 tahun itu sudah kaya, dengan memanfaatkan mes takung. Ingat ya orang sensing selalu mes takung, diantaranya adalah kemungkinan dia akan memiliki ayah yang kaya, ibu yang kaya, atau kakak yang kaya. Jadikanlah mereka sebagai angel investor. Karena biasanya orang sensing ditakdirkan oleh Allah berada di lingkungan yang mes takung tadi, semesta mendukung. Untuk orang sensing, jangan kaya PG yang lain, jangan kaya NK yang lain, bicara tentang harga diri, jangan pakai bicara harga diri. Pokoknya kalau Anda punya orang tua kaya, manfaatin. Punya kakak kaya, manfaatin. Jadikan mereka sebagai angel investor. Jadi, contoh misalnya saya akan kasih bisnis kepada anak saya, itu baru berumur 15 tahun sekarang. Jadi, salah satu bisnis yang disiapkan buat dia, saya pinjemin uang. Begitu ada uang nanti ya, sejumlah uang, yang kemudian diputar dalam sebuah bisnis, dan kemudian dapat untung harian. Dalam sebulan, paling lama dua bulan dari untung harian itu, kemudian dia sudah bisa mengembalikan modal yang dipinjamkan oleh orang tuanya. Orang tuanya dalam hal ini sudah tidak lagi bicara layak-layak bisnisnya. Dia berperan sebagai angel investor. Mungkin boleh jadi uangnya hilang, tapi dalam rangka membiayai anaknya untuk bisa menjadi pebisnis, itu memang harus dilakukan. Itu namanya angel investor yang begitu. Nah, Anda supaya jangan sampai kepalang umur 35 tahun belum menjadi orang kaya, selagi muda, siapapun orang sensin, selagi muda, cari peluang-peluang di mana Anda bisa mendapatkan angel investor tadi. Terima kasih telah menonton!